Yang beranggotakan Aliando, Kiki CGR, Bastian dan Efra kembali bersanding dengan Young Girls. Prilly Latukon Sina, Sheila di panggung malam puncak ajang festival film Bandung ke-29 yang digelar besok, Sabtu, tanggal 24 September 2016 di Kota Kembang, Bandung dan disiarkan secara langsung di SGTV. Di panggung ini, Young Guns dan Young Girls akan menyeguhkan pembentasan semacam drama musikal untuk tampil maksimal di ajang tersebut. Setelah melakukan latihan masing-masing, kemarin Young Guns dan Young Girls melakukan latihan bersama. Hari ini ada gue, ada Sheila, ada Efra, ada Prilly juga sama Aliando. Kita hari ini mau latihan buat festival film Bandung. Aliando tampak kembali mendekati Prilly, mungkin lantoran Rasya yang belakangan ini menjalin hubungan spesial dengan Prilly tidak hadir pada latihan ini. Young Girls sekarang maksudnya aku, Ashila, Kokoshi, yang ada gue, ada Bro, ada si Bro Efra, ada si Bro Efra, ada si Bro Efra? Aldi. Di ajang festival film Bandung yang ke-29 kalinya digelar ini, Young Guns dan Young Girls akan menyeguhkan lima lagu yang menjadi soundtrack film-film yang masuk dalam tangga box office di Indonesia. Selain bersain memamerkan kemampuan vokal dalam penampilannya di festival film Bandung tahun ini, Young Guns dan Young Girls juga menunjukkan kehebatan mereka masing-masing dalam soal akting. Kita bauin berapa lagu sih? Total lima ya. Total lima sih. Apa aja? Emang baru boleh dikasih tau sekarang? Lebih spesialnya adalah mungkin kita menyanyikan lagu, tapi sambil berakting juga. Rupanya tidak hanya kemampuan menyanyi dan berakting yang mereka tunjukkan, tapi juga kemampuan menari tarian tradisional Jawa Barat, Jaipong. Aliando yang terlibat dalam latihan menari Jaipong terlihat bersemangat, walaupun ia mengaku cukup sulit melakukannya. Tadi setaku kayak yang mungkin masih belum mengerti kali ya, cara apa sih namanya? Ruget yang benar dan Jaipong itu gimana. Untuk tubuhnya, gitu-gitu-gitu kan. Tapi ya, makanya besok kan latihan lagi-latihan lagi. Mungkin hari bakal nonton-nya. Bisa lebih tahu, atau bisa diajarin semua orang yang lebih tahu mungkin. Pada momen latihan kali ini, Prilly Latukonsina tampak kurang bersemangat. Pasalnya, Rasha yang belakangan ini diakui Prilly dekat dengan dirinya, tidak hadir dalam latihan, bahkan tidak ikut tampil di dalam drama musikal, karena kemarin ia telah keluar negeri untuk melanjutkan kuliah. Momen ini menjadi keberuntungan bagi Kiki, CGR, dan Efra, yang berada di antara dua gadis cantik ini, Shilla dan Prilly. Ya, pasti senang malah bisa perform bareng, bareng mereka. Ini yang kedua kalinya, Efra, perform bareng yang Gantz. Di acara yang spesial, pasti. Walaupun ini festival film Bandung, cuma kan ditayangkan di TV nasional. Jadi, pastinya ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia. Pinter! Tapi yang gue baca dari Google ya, dari Wikipedia, ini tuh udah berlangsung lama, gak sih? Ini 29 ya? Oh, ini ke-29. Jelang digelarnya festival film Bandung 2016, Nino Fernandes justru tengah gelisah. Pasalnya di FFB 2016, nama Nino sukses masuk sebagai nominasi untuk kategori pemeran utama pria terpuji. Nino merasa senang dan bangga akan hal ini. Tapi bersaing dengan Chico Jericho, Adipati Dolken, dan Reza Raardian di kategori ini, membuatnya pesimis untuk menang. Yeay! Tahu, thank you, thank you, thank you. Tadi sempat nanya masuk kategori pemeran pertama pria terpuji. Enggak, gak nyangka. Gak nyangka. Perasaannya happy lah pasti. Happy banget. Happy karena... Gimana ya? Ini untuk film Walaikumsalam kan? Iya. Iya. Karena itu memang film Walaikumsalam Paris ya. Itu film memang kita kenang-kenangannya indah banget dan... Di sana saya 100% bisa mencurahkan isi hati dan... Dengan bantuan dari Kang Benny juga, dan Velof juga sebagai lawan main. Itu ngebantu banget sih untuk ngedapetin karakter gitu. Ciko, Adipati, Reza Raardian, ya. Nah, udah pasti kalah saya. Karena mereka semua hebat-hebat. Saya masuk aja, saya udah bersyukur. Terima kasih banget untuk para juri, panitia, siapapun itu. Terima kasih sudah mempercayakan. Dicalonkan aja, dapet nominasi aja, saya udah happy banget. Halo semuanya, saya Ayun Yusyarif. Saksikan FFB pada tanggal 24 nanti, hanya di SCTV, 1.9. Jadi jangan lupa saksikan festival film Bandung 2016 hanya di SCTV. Lihat penampilan terbaik kita. Amin. Dadah. Di segmen hotshot berikutnya, pihak Polda Metro Jaya berhasil menelusuri bukti baru kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan Katot Beraja Musti. Bukti apakah yang dikantongi polisi? Simak di hotshot pagi ini, usai jeda pariwara berikut. Yang beranggotekan Aliando, Kiki CGR, Bastian dan Efra kembali bersanding dengan Young Girls. Prilly Lentukon Sina, Sheila di panggung malam puncak ajang festival film Bandung ke-29 yang digelar besok, Sabtu, tanggal 24 September 2016 di Kota Kembang, Bandung dan disiarkan secara langsung di SCTV. Di panggung ini, Young Guns dan Young Girls akan menyeguhkan pembentasan semacam drama musikal untuk tampil maksimal di ajang tersebut. Setelah melakukan latihan masing-masing, kemarin Young Guns dan Young Girls melakukan latihan bersama. Hari ini ada gue, ada Sheila, ada Efra, ada Prilly juga sama Aliando. Kita hari ini mau latihan buat festival film Bandung. Aliando tampak kembali mendekati Prilly, mungkin lantaran rase yang belakangan ini menjalin hubungan spesial dengan Prilly tidak hadir pada latihan ini. Jangan kecil, bukannya mau siapa. Yang Young Girls sekarang maksudnya laku, Sheila, Kokoshi, Cugit-Cugit lagi sama Buda. Yang Gagang ada gue, ada Bro, ada si Bro Efra, ada si Bro Efra, ada siapa lagi bro? Oh iya, seluruh gue ya, lupa gue. Aldi sama Ali. Di ajang festival film Bandung yang ke-29 kalinya digelar ini, Young Guns dan Young Girls akan menyeguhkan 5 lagu yang menjadi soundtrack film-film yang masuk dalam tangga box office di Indonesia. Selain bersaing memamerkan kemampuan vokal, dalam penampilannya di festival film Bandung tahun ini, Young Guns dan Young Girls juga menunjukkan kehebatan mereka masing-masing dalam soal akting. Kita bawain berapa lagu sih? Total 5. Total 5 sih. Apa aja? Emang baru, Bro, dikasih tau sekarang. Lebih spesialnya adalah mungkin kita menyanyikan lagu, tapi sambil berakting juga. Rupanya tidak hanya kemampuan menyanyi dan berakting yang mereka tunjukkan, tapi juga kemampuan menari tarian tradisional Jawa Barat, Jaipong. Aliando yang terlibat dalam latihan menari Jaipong terlihat bersemangat, walaupun ia mengaku cukup sulit melakukannya. Tadi setaku kayak yang mungkin masih belum mengerti kali ya, cara apa sih namanya? Reget yang benar, dengan beli penutup gimana, untuk tubuhnya, kayak gini-gitu kan. Tapi ya, makanya besok kan latihan lagi-latihan lagi. Mungkin hari bakal nonton laksin, nonton youtube, nonton youtube, bisa lebih tahu nanti. Atau kita diajarin semua orang yang lebih tahu mungkin. Pada momen latihan kali ini, Prilly Latukonsina tampak kurang bersemangat. Pasalnya, Rasha yang belakangan ini diakui Prilly dekat dengan dirinya, tidak hadir dalam latihan, bahkan tidak ikut tampil di dalam drama musikal. Karena kemarin ia telah keluar negeri untuk melanjutkan kuliah. Momen ini menjadi keberuntungan bagi Kiki, CGR, dan Efra, yang berada di antara dua gadis cantik ini, Shilla dan Prilly. Ya, pasti senang malah bisa parfum bareng mereka. Ini yang kedua kalinya Efra parfum bareng yang Gantz, di acara yang spesial pasti. Walaupun ini festival film Bandung, cuman kan ditayangkan di TV nasional. Jadi pastinya ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi yang gue baca dari Google ya, dari Wikipedia, ini tuh udah berlangsung lama gak sih? Ini 29 ya? Oh, ini ke-29. Jelang digelarnya festival film Bandung 2016, Nino Fernandes justru tengah gelisah. Pasalnya di FFB 2016, nama Nino sukses masuk sebagai nominasi untuk kategori pemeran utama pria terpuji. Nino merasa senang dan bangga akan hal ini. Tapi bersaing dengan Chico Jericho, Adipati Dolken, dan Reza Radian di kategori ini, membuatnya pesimis untuk menang. Yeay! Tahu, thank you, thank you, thank you. Tadi sempat nanya, masuk kategori pemeran pertama pria terpuji. Enggak, gak nyangka. Gak nyangka. Perasaannya happy lah pasti. Happy banget. Happy karena, karena, gimana ya? Ini untuk film Walaikumsalam kan? Iya. Iya. Karena itu memang film Walaikumsalam Paris ya. Itu film memang kita kenang-kenangannya indah banget, dan disana saya 100% bisa mencurahkan isi hati, dan dengan bantuan dari Kang Benny juga, dan Veloz juga sebagai lawan main. Itu ngebantu banget sih untuk ngedapetin karakter gitu. Ciko, Adipati, Reza Radian, ya. Nah, udah masih kalah saya. Karena mereka semua hebat-hebat. Saya masuk aja, saya udah bersyukur. Terima kasih banget untuk para juri, panitia, siapapun itu. Terima kasih sudah mempercayakan. Dicalonkan aja, dapet nominasi aja, saya udah happy banget. Halo semuanya, saya Albu Syarif, saksikan FFB pada tanggal 24 nanti, hanya di SCTV 1.9. Jadi jangan lupa saksikan festival film Bandung 2016 hanya di SCTV. Lihat penampilan terbaik kita. Amin. Dadah! Di segmen hotshot berikutnya, pihak Polda Metro Jaya berhasil menelusuri bukti baru kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan Katot Beraja Musti. Bukti apakah yang dikantongi polisi? Simak di hotshot. Terima kasih sudah menonton!